Juga sistem kapital itu yang akan menerima kekuasaan elis politik bombiri adalah kita, kaum buruh, semua kawan. Jakinnya kita, kawan-kawan. Jakinnya kita, maka kekuasaan kaum buruh harus memimpin kekuasaan rakan rakyat yang lainnya. Hingar bingar ratusan buruh memenuhi sebuah aula di Tambun, Bekasi. Hari ini, tak kurang dari delapan federasi buruh berkumpul dalam perhelatan akbar untuk merancang sebuah wadah konsolidasi punggung Bekasi. Sebuah berita besar di kalangan buruh. Para penggawa Radio Marsinah tak mau ketinggalan ambil bagian dalam acara ini. Tak hanya ikut berorasi, mereka juga melakukan peliputan. Tak sekedar berbagi melalui siaran radio, Marsinah FM kini merambah ranah video. Jadi, kita ada video juga. Kayak semacam citizen journalism. Iya. Nanti mungkin bisa ditengok atau dilihat. Teman-teman jadi presenter, mewawancarai temannya sendiri tentang persoalan pabrik, persoalan guru perempuan. Atau ketika ada event, ada aksi, ada demonstrasi, teman-teman turun ke lapangan. Live report di lapangan. Cuma kita edit ya, kita edit, kita kasih opening, closing, kita minta ngambil gambar. Ada yang lewat HP, ada yang lewat kamera, pakai kamera. Karena kita sediakan satu kamera, cuman tidak semua orang bisa akses. Suara Buruh, Suara Buruh, Marsinah FM. Untuk demokrasi dan kesejahteraan. Di Marsinah FM, Buruh perempuan belajar dimensi-dimensi baru yang sebelumnya mungkin tak pernah terpikirkan bisa dilakukan. Tim Kusna, atau lebih dikenal dengan nama udaranya, Dona, adalah salah satu reporter andalan Marsinah FM. Layaknya reporter TV, berbagai medan telah ia lalui. Sudah tiga tahun ia bergabung dengan Marsinah FM. Memulai debutnya sebagai seorang penyiar. Ada lowongan waktu itu, Marsinah FM buka gitu ya, terus disampaikannya butuh teman-teman penyiar. Saya nggak pede waktu itu, pilihan terakhirnya itu yang belum diisi adalah hak dan hukum. Bagaimana seorang buruh itu mengadakan hak dan hukum itu kan pasti kesulitannya luar biasa gitu ya. Tapi waktu itu, Dian Sepi menyampaikan dicoba saja dulu. Akhirnya berjalannya waktu, saya mencoba, saya berpikir narasumber saya siapa ya untuk hak dan hukum saya. Terus pertanyaannya apa, temanya apa gitu. Seiring perjalanan waktu, Dona memilih untuk belajar lebih jauh di dunia reportase di luar studio siaran. Sampai sekarang saya adanya di liputan di luar gitu. Fokusnya ke liputan ya? Pertama kali yang melihat saya liputan ya lucu aja gitu. Tapi sekarang ya udah mau terbiasa ya. Berapa tahun berarti sudah liputan? Liputan itu masih hitungan bulan kayaknya. Oh, hitungan bulan. Bagaimana kita mengangkat isu buruh dan perempuan gitu, dikaitkan juga dengan isu nasional dan internasional. Bahkan juga bagaimana kita memperjuangkan hukum yang penting untuk diperjuangkan. Seperti itu sih. Bekal pengetahuan yang didapatnya dari Radio Marsinah mengantarnya untuk semakin aktif dalam pergerakan lain. Kini, selain liputan, ia aktif dalam pendidikan kesetaraan untuk perempuan-perempuan rentan penekanan bersama perempuan Mahardika. Selamat sore, sahabat Marsinah. Saat ini Tim Kusna sedang berada di kantor perempuan Mahardika di Jalan Kedongdong 1, nomor 39. Di mana hari ini kawan-kawan perempuan Mahardika sedang mengadakan diskusi atau rapat terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi baik itu di tempat kerja atau juga di lingkungan kampus. Ya, saat ini di sebelah saya sudah ada kawan Tias dari Komite Nasional Perempuan Mahardika. Mungkin akan bisa menjelaskan terkait apa saja kekerasan seksual yang dibicarakan di sini. Silahkan. Dona kini tak lagi bekerja sebagai buruh di KBN Cakung. Ia di PHK oleh perusahaan, dianggap membangkang karena aktif di Serikat Buruh. Menjadi buruh itu enggak pedenya pertama, jujur saya mengatakan bahwa pendidikan saya itu sangat rendah. SD, SMP? SD. Nah, kenapa saya enggak pedenya? Karena saya melihat saya sendiri waktu itu sebagai buruh merasa lebih ketidak dihargai gitu kan. Lebih ketidak dihargainya itu bagaimana setiap hari saya bekerja memberikan produksi, menghasilkan produksi yang bagus supaya bisa ekspor, supaya kami dibayar. Tapi itu di dalam isinya, ocehan, omelan, kekerasan verbal itu terus dikeluarkan ketika saya tidak mendapatkan target. Ada banyak cerita di wadah bernama Marsina FM ini. Perempuan-perempuan yang bangkit dari keterbatasan. Bagi Inem, Tin Kusna, dan sebagian lain buruh perempuan, tempat ini bagai oase di tengah penatnya tekanan pabrik dan beban kehidupan. Saya merasa seperti itu. Merasa, ya ampun, terus aku ini harus kerja apa lagi? Kemampuannya itu cuma di sini. Dan pendidikan pun teteh merasa, saya hanya mampu untuk bekerja jadi buruh gitu ya. Iya, tapi berawal dari hal yang pahit itulah ya, saya mencoba untuk mendobrak pemikiran-pemikiran saya yang waktu itu aku tidak pede, aku tidak bisa, aku tidak mungkin sampai ke arah sana. Karena ya memang organisasi lah yang menghantarkan saya, saya bisa siaran, saya bisa berorasi, saya bisa menyampaikan pendapat di muka umum karena berorganisasi. Bagi Tin Kusna, juga Inem, hidup tak lagi sekedar bekerja di pabrik. Ada banyak hal lain yang mendorong mereka untuk berkarya. Menjadi perempuan-perempuan akar rumput yang kuat dan jadi pejuang bagi sesamanya. Dari ruangan sederhana di Radio Marsinah FM inilah kemudian kita belajar bahwa untuk memulai sebuah perjuangan sebenarnya tidak diperlukan sesuatu yang mewah atau sesuatu yang sempurna. Semangat dalam setiap perjuangan itulah yang penting untuk menggapai suatu cita-cita. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!